Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, pemisah Bulog mendorong Indonesia untuk mengekspor beras ke lima negara. Menurut Dirut Bulog, Budi Waseso yang juga Ketua Kuarnas Pramuka mengatakan, biaknya memprediksi pangan yang dihasilkan pada musim panen yaitu Maret dan hingga April, diserap hingga melebihi target 1,8 ton sehingga ekspor beras bisa dilakukan agar harga tidak jatuh. Usai menandatangani perjanjian kerjasama dengan Gubernur Jabar, Ketua Kuarnas Pramuka yang juga Dirut Bulog, Budi Waseso mengatakan, Bulog tidak mempunyai jejaring hingga ke tingkat desa, sehingga harus menjalin kerjasama dengan berbagai elemen termasuk pemerintah. Dengan begitu, pangan tidak dikuasai oleh kartel tetapi oleh negara. Pihaknya pun menghindari impor karena Indonesia terutama Jabar merupakan daerah produksi pangan. Budi memprediksi pangan yang dihasilkan khususnya pada masa panen di bulan Maret hingga April, diserap sebanyak-banyaknya dengan target mencapai 1,8 ton. Bahkan jika lebih dari 1,8 juta ton, akan ekspor ke 5 negara. Hal tersebut supaya harga beras tidak jatuh. Untuk ekspor diperlukan sinergitas antara Menteri Perindustrian, Bulog, dan Menteri Perdagangan. Nah kita akan serap, tadi yang saya sampaikan, target kita 1,8 juta. Kalau lebih dari itu, maka kemampuan bugang bulog itu tidak ada. Tapi kita tidak menyerah dalam penyerapan. Karena apa? Kita harus berpihak kepada petani supaya harga tidak jatuh. Maka bagaimana caranya untuk serapan kita yang melebihi itu tadi, perhitungan kita, maka kita akan ekspor. Dan ini sudah ada beberapa. Sekarang sudah ada pembicaraan untuk rencana 5 negara menerima beras atau membeli beras dari Indonesia. Sementara itu Gubernur Jabar, Ritwan Kamil, mengatakan stabilitas pangan di Jawa Berat harus dipastikan dengan jaringan yang luas. Yang terpenting, mata rantai distribusi beras lancar sehingga inflasi turun. Kita harus memastikan stabilitas 20 persennya Indonesia ini dengan kerjasama yang baik. Tadi jaringan dari bulog kan terbatas. Karena kami kan bisa sampai ke Ura, Kepala Desa, FPRW. Kalau ada sebuah instruksi yang menjaga stabil pangan dengan mudah kami lakukan koordinasi itu. Tapi bergurau dengan MOU yang menjadi dasar. Dengan kebijakan ekspor beras, diharapkan tidak ada lagi permasalahan di tingkat petani akibat harga komoditas yang jatuh.